itu aja yang saya berikan nah cuman strategi saya pada saat saya mumpuk karena saya mumpuk sendiri apa yang saya pupukkan disini teman-teman kemarin terakhir ya teman-teman saya beri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabarnya semangat bertani sawit ya teman-teman baik hari ini saya sangat berbahagia teman-teman terlihat memang kurang istimewa teman-teman tapi menurut saya ini sudah istimewa kenapa? karena awalnya ini tidak mau seperti ini teman-teman ini awalnya sawit ini buahnya itu kecil-kecil terus tidak bisa dipanen jadi buang terus tidak ada berondolannya yang bisa dimanfaatkan gitu ya contohnya di bawah ini teman-teman jadi awalnya seperti ini terus nah ya tentunya mungkin Anda juga pernah mengalami atau tidak cuman kami mengalami ini jadi seperti ini berondolannya kecil dan seperti ini terus jadi tidak pernah bisa dipanen jadi kita buang terus dipronen terus dibuang terus seperti itu karena tidak berbobot teman-teman tidak ada bijinya ya biaya kecil gitu terus jadi ini ini contoh daripada penanganan saya yang berhasil juga teman-teman ya saya juga tidak menyangka ini teman-teman ternyata ini berhasil gitu loh saya tidak menyangka ya ini saya share kepada Anda ya siapa tahu Anda juga mengalami hal yang sama dan siapa tahu juga berhasil tidak mesti sama ya teman-teman karena mungkin lahan yang berbeda dan tanah yang berbeda pupuk yang sebelumnya saya aplikasikan ini mungkin juga berbeda dengan Anda nah itu atau cuaca juga berbeda jadi tidak mutlak sama tapi ini ini real teman-teman ini saya share untuk Anda semua jadi saya bagikan video ini untuk Anda dan saya mengalami seperti ini gitu loh ini masih contoh-contoh yang masih dibuang nih bekas panen yang kemarin karena ini tidak bisa dimanfaatkan dibuang juga ya jadi sama juga jadi di pohon yang sama yang ini ya dan sekarang ini buahnya bagus teman-teman ya mulai berondol dan ini yang masak kita lihat ya seperti ini ini agak-agak mangkal lah ya mangkal nah ini sudah mulai ada yang besar berondolannya nah ini nyata teman-teman ya dan tapi yang lainnya masih agak-agak kecil nah mungkin dosisnya yang kurang nih teman-teman ya dosisnya yang kurang pupuk yang saya berikan untuk yang terakhir kalinya saya pupuk ini ya nah ini sudah ada yang berondolannya besar begini nah cuma sebagian yang lain masih kecil tapi ini sudah bisa dipanen teman-teman bisa dijual ini ya nah kalau kita lihat keliling bentuk daripada bunga dan bagian bawah ini sudah berbeda tidak seperti yang biasanya cuma kuncup kemudian berserabut gitu aja ini sudah mulai berondol-berondol begini teman-teman nah ya nah ini bekas-bekas yang lama teman-teman masih ada nah ini contohnya ya nah seperti ini terus modelnya ya dari awal itu tidak bisa diambil sama sekali tidak bisa dijual maksudnya ya nah terus dipuang terus nah ini sudah mulai bagus nah apa yang saya pupukkan disini teman-teman kemarin terakhir ya teman-teman saya beri ini terakhir saya beri KCL teman-teman ya KCL misalkan merknya saya sebutkan KCL merknya mahkota teman-teman ya saya kasih ini hanya berapa? setengah kilo teman-teman sebenarnya dosisnya memang cuma setengah kilo teman-teman hanya memang biasanya saya tambah jadi satu kilo nah tapi kebetulan kemarin saya mupuk sendiri jadi saya pas bulan puasa itu rasa capek ya teman-teman jadi saya cuma membawa seadanya terus kemudian saya hitung hanya dapat satu pohon itu setengah kilo ya hanya satu pohon setengah kilo itu yang saya mau ngambil lagi ke toko saya sudah lemes ya teman-teman yakinnya ya udah itu aja yang saya berikan nah cuman strategi saya pada saat saya mumpuk karena saya mumpuk sendiri jadi memang saya cari tanahnya yang lembab kemarin teman-teman ya saya cari-cari tanahnya yang lembab di bagian mana yang kering nggak saya kasih pupuk kemudian yang bagian lembab baru saya tuangin atau saya nyibak-nyibak di kemarin tuh di bagian bawahnya pelepah ya itu saya tuangin di situ karena apa? karena saya dosisnya cuman sedikit setengah kilo makanya saya harus betul-betul naruknya itu maksud saya ya meletakkannya harus betul-betul tepat jadi saya betul-betul naruk itu aja saya lama nyari tempatnya nah itu jadi saya bergerakan supaya misalkan kena hujan itu tidak larut tapi pada saya saya naruk itu di tempat yang lembab nah itu kemarin yang saya memang lakukan ya pada saat bulan puasa jadi agak lama juga saya mumpuknya teman-teman lemes bercampur lemes dan juga apa namanya tenaga habis ya teman-teman dan juga saya mencari tempat yang lembab makanya agak lama walaupun cuma setengah kilo satu pohon ya tentunya ini kombinasi dari pupuk-pupuk yang sebelumnya tapi pupuk yang sebelumnya ini hanya saya kasih ponska teman-teman ya saya kasih pupuk ponska ya pupuk subsidi saya dapat jatah itu yang saya pupukan di sini ya subsidi itu yang sekarang ini 15, 10, 12 teman-teman dan itu saya kasih 3 kilo ya satu pohon nah itu ya jarak kemarin itu ada sekitar 2 bulan terus saya kasih KCL jadi di bulan puasa kemarin saya kasih KCL nah terus sekarang ini saya tengok ternyata buah-buah yang sudah muncul kemarin dan sekarang menjadi membesar ya menjadi membesar nah itu mungkin salah satu daripada efek pemberian KCL yang saya berikan kenapa? karena sebelumnya tidak seperti ini teman-teman ya sebelumnya tidak seperti ini tidak tahu nih kok bisa jadi bagus kembali nah ini siapa tahu Anda punya hal yang sama itu bisa diaplikasikan dan kemudian kalau misalkan juga belum berhasil ya jangan putus asa teman-teman kami punya sawit juga lama jadi ya ya seperti itu tidak bisa instant teman-teman ya kemungkinan hal-hal yang dulu-dulu pernah saya lakukan menjadi berbuah sekarang cuman yang terakhir kemarin mukanya seperti itu ya jadi tidak bisa setamerta terus Anda terus baru beberapa bulan mengaplikasikan kok enggak mau terus protes ya jangan juga teman-teman ya itu ini kan salah satu bukti yang saya lakukan saja teman-teman dan saya ceritakan apa adanya gitu loh ya jadi tidak mesti sama seperti awal tadi ya mungkin tanahnya suhunya atau cuacanya ya semuanya menjadi faktor pendukung ya teman-teman baik sampai disini video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan ini saya sangat gembira teman-teman ternyata ini berhasil ya berhasil berbuah yuk sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati